Intro Aku hari ini kayaknya janjian mau kurma si Vani deh ngambil baju Tapi aku harus bilang dulu nih sama Sama Mas Nova aku telepon aja kali ini Halo sayang kamu Oh iya aku mau kurma si Vani aku mau ngambil baju yang aku pesan kemarin itu Kamu udah pulang Kamu pake mobil yang mana? Mobil semua kayaknya ada di depan Kamu naik moto tuh bener aja sih pake motor Yaudah aku jalan aja ke rumahnya Vani Lagian kan deket yang Yaudah kamu hati-hati di jalan ya Kenapa yang? Gak perlu lah gak usah Lagian deket doang rumahnya Vani gak sampe 1 kilo Ya gak perlu apaan sih sampe pake pengaul-pengaul segala Gak perlu Aku jalan kaki sendiri Aku berani Oke Iya Lagian deket kok Sampai pake kayak gitu Gak perlu lah yang Gak perlu lah Tidak Tidak mau Udang Kenapa sini naik mobilnya Aduh ни Cita eh iya ya Tuhan Cita eh iya ya Tuhan Cita gimana sih waktu jalan nggak liat liur turun turun eh Cita kamu tuh gimana sih jalan nggak pakai mata ini bukannya Cinun ya sama Lily masih nanya lagi Hai eh aku jalannya udah di pinggir tapi kalian bawanya gimana sih di pinggir apa sih kalau jalan tuh harus ngeliat pakai mata aku udah jalan lewat pinggir eh kamu tuh nggak usah ngejas disini kamu yang salah sekarang gini aku tadi kan dari sini udah jalannya di pinggir kamu aja yang ngeliat kamu doang kan ngeliat apa sih so tau banget jadi orang sekarang siapa yang salah kamu kamu di pinggir aku nggak mungkin dong nabrak kamu aku yang udah udah di pinggir kamu lainnya yang kalian bercanda kalau di jalan berdua omong jangan sampai Cita kita berdua nggak bercanda di dalam mobil Mel aku tuh jalannya udah di pinggir bisa iya Cita kamu kalau udah salah kamu ngaku dong ya aku aku nggak mau ngaku salah Cinun soalnya aku jalannya udah di pinggir kamu aja yang terlalu pinggir salah Cita kamu dari dulu tuh emang kayak gitu nggak pernah mau ngakuin kesalahan kamu Cinun aku kalau salah ya salah tapi kalau aku bener ya bener sekarang aku nih nggak salah yang salah tuh kalian berdua naik mobilnya gimana sih kamu masih mau nyalahin kita padahal udah jelas-jelas kalau kamu Cita yang salah bukan kita kamu apa salahnya sih minta maaf sama kita ya udah sekarang aku kalau salah menurut kamu aku minta maaf karena aku nggak mau ribut-ribut sama kalian berdua karena aku tahu banget kalian berdua tuh gimana dari dulu halah gila sekarang aja kamu minta maaf sama kita dari tadi aja nyolot Cita kamu tuh kemana-mana tuh masih jalan kaki beda sama kita kemana-mana udah naik mobil dasar miskin nggak capek kemana-mana jalan kaki sombong banget sih kalian berdua wajar dong kita sombong kita punya mobil kamu ini mobil apa sih halah kamu tuh nggak perlu tahu nih mobil apa yang penting aku kuat beli mobil Cinun biasanya kalau orang yang baru punya mobil tuh sombongnya kayak kamu kamu baru punya mobil ya nggak usah sok tahu Cita aku tuh punya mobil udah lama tapi karena aku baru ketemu karena aku sombong sama kamu baru hal ini nggak perlu Cinun sekarang setiap orang rata-rata udah punya mobil ini kamu nggak perlu kayak gitu eh nggak usah dorong-dorong dong biasa aja kenapa sih kamu mana sama kita eh Cita kamu jangan gitu kamu kemana-mana aja jalan kaki aku mana sama kalian berdua kayaknya kita udah beda kelas deh eh beda kelas kamu seharusnya sadar diri dan ngaca dong Cita kamu siapa kita dan kita siapa kamu bilang bilang apa ah kamu bilang kita nggak setara sama kamu Cinun orang kalau baru punya mobil ataupun OKB kamu tahu nggak apa sih orang kayak baru yang agaknya kayak kalian berdua kamu tuh nggak usah sombong kamu juga biasa aja dong kalau sekarang maunya apa aku udah minta maaf dan kalian berdua mau apalagi kamu tuh minta maaf dengan cara yang lembut kayaknya keras kenapa sih aku harus ngomong gimana sih Cinun kan aku udah bilang kalau aku salah aku minta maaf padahal aku nggak salah disini kan kamu juga tadi minta maaf karena disuruh aku kan sebelum-sebelumnya juga kamu nyolot kamu sama aku terus aku harus gimana Cinun senangkan ya kan aku kalian berdua naik mobilnya ya kalau salah aku salah Cik kan aku deh aku salah kalau aku salah gua minta maaf Mel tapi kenapa kamu masih nyalain kita kalau kita tuh jalannya nggak bener tuh Cinun aku tahu nih mungkin si Cukra pengen naik mobil sama kita dia kan nggak kena naik mobil kayaknya emang iya deh kamu mau naik mobil sama kita tapi aku di bagasi ya di depan nggak cukup kamu pengen jalan-jalan sama kita ya ampun segitu nih kalian aku tambah yakin deh kalau kalian berdua nih baru punya mobil ini mobil siapa sih Cinun atau Simali mobil aku eh biasa aja dong nggak usah sampai geplak-geplak aku bukannya sombong ya karena aku bukan terkategori orang yang baru punya mobil dan selalu memamerkan diri aku di rumah juga ada mobil kok alah Cik kamu tuh nggak usah so kaya kamu kemana-mana aja masih jalan kaki kan nggak usah soan punya mobil deh kalau memang kamu punya mobil di rumahnya kemana-mana nggak kira jalan kaki Cik emang harus sih ya orang yang punya mobil kemana-mana harus pakai mobil ya haruslah kamu bikin mobil dibeli buat apa buat pajangan Cinun meli kalau aku memang mau sombong sama kalian berdua Coba deh kamu ada belakang ada berapa mobil yang jajar di depan rumah itu Cic itu rumah siapa kamu nggak salah sama aku Cin kalau itu rumah kamu salah aja kalau kamu nggak percaya kamu percaya Cinun kalau itu dan mobil itu rumah si Citra ya enggak lah apalagi aku nggak percaya juga kamu tuh mending ngakuin aja kalau kamu tuh emang sekarang tuh emang enggak punya apa-apa dan kamu tuh emang miskin Cinun Alhamdulillah kehidupan aku sekarang udah berubah drastis semenjak aku memulai hidup baru sama suami aku kamu udah nikah ya ampun kamu nikah yang muda emang kenapa kalau nikah muda Menteri aku bahagia sama suami aku ya enggak apa-apa sih tapi sayang banget ya masa mudanya kerembut karena udah nikah mending kita mana-mana masih sendirian masih single nggak mikirin beban hidup nggak mikirin keluarga kalau menurut aku sih nikah muda yang penting keluarga tercukupi oke-oke aja lah iya sih tapi kebanyakan makan batin kok bisa Alhamdulillah aku semenjak semenjak nikah sampai sekarang aku bagi aku kalau kamu nggak usah sombong karena punya suami ya Cit suami kamu juga belum tentu orang kaya kan iya aku bukannya sombong Cicinun karena aku bukan bukan orang yang seperti itu bukan kayak kamu kamu yang cuma punya mobil kayak gini udah sombongnya setengah mati eh Cit mending aku ya punya mobil daripada kamu nggak punya sama sekali aku kurang jelas ngomong sama kamu kurang lah masalahnya yang kamu lakuin bukan punya kamu sendiri yaudah kita mampil aja ke rumah aku ayo kalau kamu nggak becaya halo udah lah Mel emang ya Citra terlalu banyak halusinasi mending kita pergi aja nih daripada ngelariin Citra nih ya udah aku juga ada cara nggak sempet deh untuk ya sayang sayang udah bulan sih katanya kamu mau kerumah Siva nih Iya aku tadi jalan kaki yang ini kenapa Pak Dimas ini ada apa ya ada apa ya bentar-bentara Pak Dimas iya kok iya iya ini istri saya Pak loh jadi benar loh kamu kok kenal saya benar ini siapa yang iya ini orang yang pernah saya ceritakan sama ya kamu yang waktu itu yang baru gabung ya sama aku nanti dia akan pegang proyek aku ya bagus aku mau cek lahan-lahan yang mau dibuat proyek bukannya yang mobilnya pernah tolong kamu iya bener-bener tadi kamu bilang single tunggu-tunggu Bu kenapa Bu Oh maaf ya Mas tadi dia bilang single sama saya bentar-bentar ini ada apa sih aku bingung nih gini sayang tadi aku kebetulan aja iya ya kamu kenal sama istri Pak Dimas ini tuh bener sama aku kebetulan banget kita kumpul disini yang tadi aku kan bilang sama kamu aku mukur masih Fanny iya aku bilang jalan kaki kan aku tadi udah di pinggir dan dia mau nabrak aku nah terus iya kamu tahu sendiri kan kehidupan aku dulu gimana ya terus permasalahannya gimana Mereka berdua mengingat masalah aku yang bilang kalau aku dulu nggak punya papa ya kamu tahu sendirilah eh bentar bentar jadi yang bilang ini istri Pak Dimas iya sama si Melly itu temennya yang eh asal kamu tahu ya ya mohon maaf sebelumnya Pak Dimas bukan saya mau mengukit kebaikan saya ya suami kamu ini banyak ditolong sama aku mobil yang kamu pamerkan dan sombongkan sama istri aku coba tanya sama suami kamu siapa yang nolong mobil kamu ini pernah mau dirampas dirampas ya karena nggak bayar makanya cinun kamu tuh kalau ke suami harus tahu gimana kehidupan suami kamu bukan malah gaya-gayaan kayak gitu dan inget ya suami kamu nih ya banting tulang apapun dilakukan dan ya kerjanya semangat makanya saya banyak menolong dia meskipun Pak Dimas mister baru gabung sama saya tapi saya bantu suaminya kerja banting tulang dengan susah payah sedangkan istrinya sama temennya dan satu-satu yang aku kasih tahu sama kamu kamu di luar bilang singgung kamu tahu enggak susah-susahnya seorang suami mencari nafkah di luar tanpa tahu panas dingin hujan badai tahu enggak Hai pohon maaf ya Pak Dimas saya marah-marah kayak gini supaya istri kamu tuh sadar kalau perbuatannya tuh enggak baik aku juga nggak mau masalahkan ini yang tadi aku sudah minta maaf ya meskipun aku yang aku aku nggak salah aku udah minta maaf sama si cinun tapi kayaknya dia umper panjang banget yang udah 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 usah dibahas ya udah ini nggak enak di jalan dikira ada apa-apa ya udah ke rumah eh kamu yang malu-maluin tahu aku tahu aku salah aku minta maaf ya aku baru gabung sama panufan kamu udah menghina istrinya seperti itu mending kamu minta maaf sekarang udah-udah tadi Mas udah eh sini mbak Hai lagi cepat aku cuma mau bilang ya jangan pernah merendahkan orang siapapun itu apalagi kamu menghina istri aku Hai sekarang orang yang kamu hina berada di atas kamu iya mohon maaf sebelumnya Pak Dimas kalau kamu enggak pernah berubah aku bisa beli mulut kamu Assalamualaikum ayo ayo kamu mau ikut mampin enggak sampai kamu ke rumah cipta minta maaf ya cuma kamu kalau enggak papa lupain aja maaf lain kali kamu enggak perlu kayak gitu apalagi aku temen kamu jinun meling udah pergi ke rumah kamu bawa aja mobil yang enggak enak tuh pinggir jalan ya hai hai hai